hai 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 mantap bangku kembali lagi bersama DK dan yaakim daikas menu kita kali ini mainan track track dari Tomika lagi bangku ya udah lama kita enggak ngebahas review tentang trek-trek Tomika dan ini dia keluar dari tahun lalu ya 2023 dan disini nomornya nomor 17 dan isu of propiler takara Tommy dan disini ada tulisan huruf kanji huruf kanji lagi yang nanti kita coba artikan ada di sisi sebelah kanan baku ya dan juga bagian sebelah kiri seperti ini nomor 17 bagian kanan nomor 17 bagian atas seperti ini dan bagian bawah seperti ini bangku dan juga bagian paling belakang seperti ini st-2023 ya bangku ya oke made in Vietnam tentunya dan langsung aja nih kita buka kita bongkar kita unboxing mainan track track kan dari Tomika Isuzu Elf Road Railer tapi sebelum kita bongkar kita harus cari tahu dulu tugas dari mainan mobil-mobilan Isuzu Elf Road Railer itu apa ya Apa itu Road Railer nah Road Railer itu adalah merupakan kendaraan yang bisa digunakan di dua tipe jalan yang jalan raya dan juga di jalannya kereta api di rel kereta-reta yang di jalankan membawa barang-barang elektronik dan juga listrik bangku eh mantap bangku ya jadi ada di dua dunia ya dua dunia di dua jalan yang aku mantap bangku ya keren langsung aja nih kita unboxing ya kita bongkar di abangku iya sudah terbuka bangku dan bagian menampakan depan seperti ini ya asyik ya ini kita singkirkan sebelah belakang nah ini dia menampakan mainan setelahnya si Usu Isuzu Elf Road Railernya bangku kita langsung bongkar aja dari plastiknya dan ini dia penampakannya wede mantap bangku ya ini untuk si best color trucknya Isuzu ini dia berwarna putih dan tentunya ini terbuat dari die-case ya dan sudah terlihat penampakan bagian handle pintu sebelah kiri seperti ini wangku ya ya kurang fokus ya sebelah kiri seperti ini penampakannya dan untuk bagian roda-roda tentunya dia berputar dengan baik dengan telek berwarna silver bahan berwarna hitam dan untuk bagian mika plastik bagian jendela kaca kiri depan dan kanan dia tertutup ya hanya saja agak gelap dengan interior yang berwarna hitam seperti biasa ya untuk romika tertentu dan ini dia bagian depan kita bisa lihat untuk bagian lampu dia hanya dikasih detail berwarna abu-abu dan tukat nomor tidak ada wiper spion tidak ada seperti biasa untuk bagian interior dia terdapat dua kursi tentunya pengemudinya ada di sebelah kanan bangku ya ini dia dan ini sebelah kanannya sama dengan sisi sebelah kiri dan disini ada nih pelindung rumpur ya di bagian ini ini terbuat dari plastik bangku bagian atas polosan seperti ini aja dan untuk bagian yang warna kuning ini dia terbuat dari plastik bangku ya dan disini terlihat ada tambahan eh ban kereta apinya bangku ya ada empat ya jadi roda jalannya itu ada empat ditambah dengan roda keretanya juga ada empat bangku WD dan bagian atas ini dia seperti ini terbuat dari plastiknya kalau dirinya dia emang buat apa ya buat lanter ke barang-barang elektronik dan listrik ya dan ini mungkin dia ketik ini untuk apa ya untuk untuk pembangunan kayaknya ya di sini tuh mungkin disini orangnya juga bisa naik ya untuk membenarkan membuat atau memasang kabel instalasi listrik ya seperti ini bangku ya jadi simpel juga ya orang Jepang pentingnya orang sana dia punya pemikiran seperti ini ya orang barat kalau di Indonesia dan yang game lebih belum pernah lihat ya ada truk semacam ini kemungkinan sih ada ya tapi jarang terlihat oke jadi seperti ini menampakannya ini terbuat dari plastik ya warna kuning ini dan ini bisa berputar juga ini bisa naik turun jadi seperti ini uangku Wih Oke kita lihat detail bagian bawah yang terbuat dari plastik ini ini made in Vietnam tentunya dan sini ada tulisan Tomica copyrightnya 2007 Tommy isu suwe untuk bagian van keretanya ini dia paten ya dan tidak bisa berputar bangku jadi yang berputar hanya ban realnya aja ini dan disini ada sedikit suspensi ya di bagian depan sini dan tentunya dia bisa berjalan ya oke maka bubangku ya jadi ini dia pembahasan review unboxing mainan truk-truk dari Tomica dengan mobil isu suwe untuk trailer yang kita sudah tahu tugasnya seperti apa bangku Oke nantikan di video-video berikut dan yaakim daikas bye bye